Baru bercerai, Dodi Sudirajat kini sudah belak-belakan berjanji siap nafkahi Ayu Isya 30 juta tiap bulan jika mereka menikah. Kedekatan Dodi dan Ayu sepertinya bukan isapan jempol. Bahkan secara terang-terangan Ayu mengatakan bahwa hubungan mereka bukanlah gimmick semata. Hal ini disampaikan Ayu dalam kanal Youtube Jodoh-Jodohanyu yang tayang pada Senin 16 Mei 2022 lalu. Terlebih, dirinya juga mengaku memilih pasangan Duda dibanding tinggal. Saat disinggung soal nafkah jika keduanya menikah, Dodi awalnya mengatakan siap memberi Ayu nafkah sebesar 10 juta per bulan. Besaran tersebut lantas membuat Ayu Isya terkejut. Lantaran harga lipstiknya saja mencapai 10 juta dan nominal yang ditawarkan Dodi tersebut tidaklah cukup baginya. Akan tetapi, mantan bukut ini kemudian berkilah. Dirinya mengatakan siap memberikan uang senilai 10 juta sebanyak 3 kali setiap bulannya. Hanya saja, lanjut Ayu Isya nominal yang diberikan Dodi tak bisa membuatnya berbelanja barang mahal. Duplikan video itu kemudian diunggah oleh akun gosip di Instagram yang langsung menulai reaksi nyinyiran dari warganet. Banyak yang menyaksikan janji Dodi sederajat kepada Ayu Isya terkait nafkah bulanan. Pasalnya, ketika bercerai dengan bukut, mertua mendiang bibi Ardiansyah ini disebut tak sanggup memenuhi permintaan mantan istrinya yang menuntut biaya hidup anak sebesar 10 juta. Bukan hanya bukut, biasanya Faisal juga sempat mempertanyakan terkait dengan kesanggupan Dodi dalam membiayai cuci mereka galas kai. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Kamis 12 Mei 2022, Faisal membeberkan rincian membeli biaya yang dibutuhkan untuk galas. Di sisi lain, Dodi sederajat tepis keraguan Faisal soal ketidaksanggupan yang merawat galas kai. Sebab sebelumnya, mertua mendiang di PRDNC ini disebut memiliki masalah ekonomi. Dodi mengatakan bahwa dirinya mampu mengurus cucunya tanpa bantuan donasi. Terlebih, sebelumnya ia juga pernah mengurus anak seorang diri sejak imbunda Fadesha Angel meninggal dunia.